Organisasi yang men-support pemerintah parah ini. Menghadapi Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, PKB fokus pada target memenangkan calon gubernur, wali kota dan bupati yang diusung partai pada Pilkada Serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota, khususnya Sumatera Selatan. Menghadapi dua pemilihan di tahun 2019, untuk Pilpres, PKB mantap mengusung Ketua Umum Muhaymin Iskandar sebagai calon wakil presiden 2019. Sedangkan untuk legislatif, PKB targetkan 100 kursi DPR RI. Khusus untuk Sumsel, PKB berupaya rebut dua kursi di masing-masing dapil. Kita mengkonsolidasi seluruh struktur yang ada untuk memenangkan semua pasangan yang didukung oleh PKB, baik pasangan gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wali kota. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan konsolidasi dalam konteks untuk Pilk dan Pilpres. Pilpres tentu kita mengusung Ketua Umum kita, Pak Muhaymin sebagai wakil presiden untuk Pilpres yang akan datang tahun 2019. Dan yang ketiga adalah kita tentu akan mentarjet 100 kursi DPR RI untuk pemenangan PKB di Senayan. Partai Kebangkitan Bangsa Optimis memiliki peluang baik untuk memenangkan semua pertarungan politik mendatang. Sinta Dwi Putri, Julia Diazwan, Kompas TV, Palembang.